Intro Erik Thohir dan Ratu Tisam mendaftarkan diri sebagai calon petinggi PSSI periode 2023-2027 Erik Thohir maju sebagai bakal calon ketua umum PSSI di lain sisi Ratu Tisam menjadi calon wakil ketua umum PSSI Intro Menteri badan usaha milik negara BUMN tersebut mendaftarkan diri lebih dulu Ia menyerahkan berkas pencalonan di GBK Arena Senayan Dalam kesempatan itu, Erik Thohir ditampingi dengan sejumlah petinggi klub tanah air Selepas memberikan berkas, Erik Thohir berbicara kepada awak media Ia menegaskan bahwa akan fokus untuk memperbaliki kinerja PSSI Tugasnya adalah memastikan mimpi kita bersama menjadi kenyataan Ucap Erik Thohir kepada Kompas.com dan awak media lainnya Ayo kita mulai kerja Kita lihat tanggal 16 Februari Kongres Luar Biasa PSSI Tutul diam menjelaskan Erik Thohir memastikan bakal melakukan pembenahan menyeluruh untuk sepak bola Indonesia Bongkar-bongkar untuk perbaikan masa depan sepak bola Indonesia Tutul mantan pemilik Inter Milan itu Sementara itu, Ratu Tisa juga sudah mengajukan kesiapannya untuk menjadi Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa pun telah menyerahkan sejumlah persyaratan untuk menuju maju sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI Mantan Sekretaris Jenderal PSSI itu menjelaskan secara detail soal programnya jika terpilih sebagai Wakil Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia Kayaknya kalau saya jawab sekarang bisa sampai subuh ngobrolnya Ujar Ratu Tisa yang merupakan ex-wakil presiden AFF tersebut sambil tertawa Teman-teman tahu ada berbagai macam usulan dan pemikiran Saat ini adalah niat karena sesuatu harus diawali dengan niat yang baik Ucapnya Nanti tentunya saya akan bekerja sama apabila terpilih dengan Ketua Umum sesuai visi beliau dan jajaran perangkatnya Tutur Ratu Tisa Ada pun Ratu Tisa semaju sebagai calon Wakil Ketua Umum sesuai diusulkan oleh sejumlah pihak Saya datang bersama teman-teman yang mengusulkan ASPROV Banten Perserang-serang Ada juga PSM Juga Jakarta Ada dari ASPROV Maluku Tutur Tia Jadi menurut kalian apakah Ratu Tisa dan Erik Thohir bisa jadi perombakan nyata sebab bola Indonesia gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton